Terima kasih Kredit yang jelas ada bunganya Saya ngajak orang Untuk ayo kredit ke bank Untuk beli ini beli itu Bagaimana hukumnya Kita teringat Dahulu ada Seorang ulama yang sangat hebat di Mesir Di Al-Azhar Mesir Beliau pernah ditanya Hal yang sama Saya kerja Gaji saya ada yang Dalam gaji saya ini Ada bagian-bagian uang-uang haram Ada perputaran uang-uang yang haram Bagaimana apa yang harus saya lakukan Kata Syekh Syarowi dengan Tegas kalau kamu tahu Disitu ada yang haram ya keluar Kamu udah tahu kok disitu ada yang haram Kok masih disitu Begini Syekh ceritanya Saya ini banyak utang Saya ini juga Nafkahin orang tua saya Jadi kalau saya keluar nanti bagaimana Cara saya bayar utang Cara saya Nafkahin Keluarga saya Kayak kemarin itu ada cerita Waliya Azubillah Ya Seorang suami menjual istrinya Untuk bayar utang Kan ada itu di berita ini Berapa hari belakangan Waliya Azubillah Kenapa bisa begitu Nah ini Syekh Syarowi ditanya Bagaimana Syekh Saya kerja ada syubhad Buat bayar utang Kemudian Syekh Syarowi bilang Harus memahami dulu Bagaimana dulu para salafunas salih Memiliki keyakinan Beda dengan seperti zaman sekarang Salafunas salih itu yakin betul Dengan firman Allah Wa mayyataqillah Ya ja'allahu Makrajan Takwa dulu Nanti ada jalan keluar Takwa dulu Nanti utang lunas Takwa dulu Nanti nafkah diberikan kemudahan Jangan kalau sekarang Kayak dia ini kasusnya gimana Dia Takwanya belakangan Cari jalan keluar dulu Mau cari jalan keluar Malah bermaksiat Malah melaksanakan apa yang diharamkan oleh Allah Malah mengambil uang makruh Terus mengharap ada jalan keluar Bagaimana bisa Jadi keluar dulu dari yang haram Bertakwa dulu kepada Allah Jalankan apa-apa yang diajarkan oleh Baginda Rasulullah SAW Nanti ada jalan keluar Allah kalau berfirman Kaga mungkin salah Tinggal kita ini Iman kita sejauh mana Kadang kita udah ini gak apa-apa deh Ya syubhad sedikit Gak apa-apa sudah Kita jalanin aja Allah rauf Bukan begitu Bagaimana mau dapat berkah itu Rezekinya Bakal kurang terus Rezekinya Bakal kurang terus Jadi Karena disini juga banyak Anak-anak muda Hati-hati Lihat Kalau mau kerja Lihat ini bagaimana Kerjaannya Kira-kira Ada gak yang Bisa menjadikan Rezeki kita tersebut Terdapat di dalamnya Hal-hal yang syubhad Apalagi siapa yang Yang haram Jadi mudah-mudahan Allah jaga kita Karena orang Kalau dia makan haram Di perutnya Bakal banyak efeknya Kalau dia makan haram Bangun solat Sembunnya bakal susah Kalau dia makan haram Solat khusyuk Gak akan bisa Kalau dia makan haram Baca Al-Quran Malas-malasan Bersihkan Kerut kita Isi Tubuh kita Dari hal-hal yang Diharamkan oleh Allah Maka akan Tumbuh Akan timbul Semangat Ibadah kepada Allah Jalla Jalal Wa Ta'ala Allah bantu Terima kasih banyak Sampai jumpa